Intro Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Mirzanur Di video kali ini kita akan membahas tentang mobs-mobs minecraft lagi ya teman-teman Oke guys, jadi hari ini saya bakal membahas tentang mobs Mungkin kalian pernah bertemu dengannya atau mungkin belum Jadi saya bakal menjelaskannya ya guys Mungkin gak terlalu secara spesifik Tapi semoga ini bisa kalian terima semua ya guys Oke jadi yang hari ini kita ingin bahas itu adalah facts ya Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah tahu ya guys Dan mungkin sebagian kalian juga belum tahu Tapi sebelum itu silahkan kalian tekan tombol like terlebih dahulu Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Ayo sama-sama kita bangun channel ini supaya selalu berkarya ke depannya Oke guys, jadi kemarin itu ada 2 orang yang mendm saya di instagram saya Dan dia mau membuat fanbase saya Dan ya fanbase-nya itu sudah dibuat dan saya telah resmikan kemarin ya guys Dan itu nanti saya taruh IG-nya di deskripsi Eh ya di deskripsi dan di kolom komentar ya guys Silahkan kalian follow karena dia akan memposting-posting tentang saya ya guys Oke kalau begitu mungkin kita langsung saja ke pembahasannya Facts adalah grombolan mobs yang terbang dengan cara dipanggil oleh Evoker Dalam bentuk kelompok kecil atau grombolan musuh lainnya selama pertempuran Facts akan spawn hanya secara alami sebagai bagian serangan yang dipanggil oleh Evoker Caranya, Evoker akan menandakan serangan ini dengan menghasilkan asap putih dan suara seperti trompet bernada tinggi Selanjutnya, 3 facts akan muncul di dekat Evoker Evoker akan terus memanggil facts meski ada beberapa yang masih tersisa hidup dari summoning terakhir Iron Sword yang facts pegang biasanya memiliki kemungkinan 0% untuk dijatuhkan Karena hand drop chance tangan utama facts adalah 0 jadi tidak bisa dijatuhkan Namun, kesempatan ini bisa meningkat sebesar 1 poin dari persentase looting Iron Sword yang terjatuh tidak rusak dan tidak pernah bisa di enchant Facts secara alami akan menyerang player, villager, iron golem, dan target lainnya seperti yang diperintahkan oleh Evoker Mereka terbang, melintasi udara, melewati blok apapun termasuk air dan tanpa terluka Saat facts menyerang, facts akan mengeluarkan sinar merah yang terang dan menyerang target mereka Mereka kebal terhadap api dan lava Facts yang dipanggil Evoker akan mengalami kerusakan sendirinya setelah 30-119 detik dan akhirnya akan mati dengan sendirinya Oke teman terima kasih sudah menonton video ini, kalau begitu jangan lupa untuk tekan tombol like, di share, dan di subscribe ya guys Semoga pembahasan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah pengetahuan kalian tentang dunia Minecraft Oke guys jadi bagi yang nunggu survival bakalan saya upload besok ya guys karena memang sudah jadwalnya Dan mungkin kita besok bakal jalan-jalan ke Mars ya teman-teman Oh my god jadi kita mungkin besok bakal jalan-jalan ke Mars Oke kalau begitu sampai jumpa di video berikutnya, bye bye